Intro Wototoren atau kantor ledeng Mengdayat yakin Wong Palembang sudah terbiasa dengan namo ini Nak budak milenial ataupun Wong Lamo Pasti tahu dengan kantor ledeng Walaupun sudah banyak yang nyebutnya kantor wali kota Kantor ledeng ini bukan sedar kantor wali kota pada umumnya Tapi punya cerita yang panjang Baik dari cerita sejarahnya maupun mistisnya Kenapa mengdayat nyebut mistis? Karena pas mengdayat kesini dapat cerita dari yang jago Sering ada nona-nona yang menampakkan diri Demi menambah kasanah pengetahuan kita tentang Palembang Video kali ini mengdayat akan membahas tuntas mengenai kantor ledeng Agar kita tahu dan dengan tahu kita bisa sama-sama Jago dari hilangnya nilai sejarah kantor ledeng ini Karena itu tonton video mengdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu mengdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung mengdayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mang Dayat Mungkin akhir-akhir ini cukup rami di dunia maya Tentang kantor ledeng ini Karena menjadi hal yang viral Dan selalu disebut-sebut nama kantor ledeng Akhirnya trendinglah kantor ledeng ini di dunia maya Mengingat sangat bersejarah dan punya kisah yang panjang Maka Wong Palembang harus kenali Cak Mano cerita dari kantor ledeng ini Dengan tahu kita bisa sama-sama jago Dan juga jadi pemanjang lidah Untuk ngajak Wong sama-sama menjago peninggalan kolonial ini Karena itu Mang Dayat temui ahlinya Yaitu sejarawan Palembang Kakanda Deddy Irwanto Kita bertanya Cak Mano nih Yang sebenarnya asal-masal dari bangunan kantor ledeng ini Mang Cebice kali ini Mang Dayat lagi bersama dengan sejarawan Palembang Kando Kito Deddy Irwanto Jadi Kando kedatangan kulur sini minta petunjuk Cak Mano nih Sebenarnya cerita sejarahnya dari Wototoron atau kantor ledeng yang di Kito Pong Palembang Oh iya Cak Mano ceritanya Pertama sebetulnya kayak gini Keadilan orang-orang Eropa di Palembang Itu membawa dampak yang sangat luar biasa Terutama mengenai persoalan air minum Jadi ketika mereka datang ke Palembang Mereka kaget Karena orang Palembang itu ternyata minum Banyak sungai Iya dan air sungai Dan ini mereka tidak biasa minum seperti itu Sehingga kemudian Mulai dari kehadiran orang-orang Eropa di Palembang Itu sudah mulai direncanakan Untuk membuat air yang bisa diinfiltrasi Dalam bentuk ledeng ini Artinya kantor ledeng ini Punya peran dalam membangun budaya di Palembang Dari konsumsi banyu sungi ke banyu ledeng Pertanyaannya Apa banyu yang dialir ke dari kantor ledeng ini Bisa dinikmati masyarakat pribumi Kemudian Cak Manunian respon wong Palembang pada masa itu Ledeng ini Tidak saja dikonsumsi Artinya ditujukan kepada masyarakat Eropa Tapi juga untuk masyarakat pribumi lain Yang ada di kota Palembang pada waktu itu Juga masuk ke pribumi Nah tapi yang menjadi persoalan Masyarakat pribumi pada waktu itu Mengalami semacam sok budaya Baru tahu Baru nemu Baru nemu Menariknya Karena mereka terbiasa meminum air sungai Air ledeng ini agak berbeda rasanya Karena memang diinfiltrasi atau difilter dulu Untuk dijernihkan Padahal sebetulnya air sungai pada waktu itu Jadi yang menarik sungai musuh ini Kenapa bisa dikonsumsi Memang jernih gitu Sampai dengan tahun 1980-an Sekitar 1982 itu masih Apa Bahkan kalau kita naik perahu Di sungai musuh Ikan-ikan yang ada di bawah sungai musuh itu Masih kelihatan sampai dengan tahun 1980 Dan yang menariknya kemudian Itu menjadi sok budaya Sehingga kemudian Air minum ini Tidak banyak digunakan Dan masyarakat pribumi pada waktu itu Tertama di elit-elit lokal pada waktu itu Orang-orang kelas menengah ke atas Menariknya mereka tidak memakai ini Mereka tidak tahu bahwa itu ada Semacam Abondemen ya Artinya beban Mereka harus membayar beban Ada biaya Ada biaya Dipakai tidak dipakai Air minum itu harus Dibayar ke Dari zaman Belando Abondemen itu sudah dikenal ya Ke kantor ledeng ini Iya Sehingga kemudian Itu banyak yang diputus Nah Untuk kebijakan Kemudian pemerintah India Bila apa Pemerintah kota Palemang Mengambil kebijakan lain Artinya Tidak lagi disambungkan Ke rumah-rumah masyarakat Secara individu Tetapi secara kolektif Jadi setiap kampung itu Dibikin bak Seperti Bak Bak Memang bak Bak air Bak air itu Bak air yang besar Kemudian Di sepanjang Di sekeliling bak itu Diberi Kran Apa yang Sebetulnya Kita kenal Bak dan kran air minum Sudah ada di zaman Di zaman itu Dan yang menariknya Ternyata itu Muncul Pemborosan Jadi yang menariknya Selain Padahal kan Ledeng ini untuk minum Siap minum Artinya Orang Apa namanya Mengkonsumsi Mengkonsumsi itu Seperti aqua Di masa ini Jadi memang Kayak banyu-banyu Di Eropa Sekarang Langsung minum Langsung minum Tapi yang menariknya Fenomena itu Juga Ini Dijadikan tempat Mencuci Sehingga kemudian Menjadi Beban Beban kampung Pada waktu itu Karena Beban kampung Kemudian Itu juga Dientikan Sehingga kemudian Air yang mengalir Ke tributi Tidak terlalu banyak Akhirnya Itu memang Tertuju kepada Dua tempat Perumahan Di talang semut Kemudian Juga dialirkan Jadi Ledeng itu Dialirkan Untuk Ke perumahan BPM BPM yang ada Di Pelaju Yang sekarang Kita kenal dengan Komperta itu Jauh Jauh ternyata Dan itu Pipanya Melewati Sungai Musi Yang Di tahun 1942 Akibat Perang Kemungkinan besar Untuk yang Ke seberang Ulu Itu Karena Kena bom Mulai Bombardir Jepang Itu Mengalami Ketersumbatan Sehingga Tahun Setelah Masa Tahun Setelah Tahun 1942 Itu tidak Berfungsi lagi Untuk dialirkan Ke Seberang Ulu Kalau dari Cerita kakanda Dedi tadi Memang kantor Ledeng ini Bisumang dayan Omong ke Menjadi pusat Peradaban Wumpa Lembang pada Masa itu Selain Sebagai kantor Ledeng Apalagilah Peran gedung Ini Untuk Uwong Palembang Dan Aposisi Menariknya Jadi Gedung Ini Menurut Saya Gedung Yang Sangat Bersejarah Pada Waktu Itu Karena Dirancang Tiga Lantai Nah Ini Belum Ada Gedung Yang Seperti Itu Di Kota Palembang Pada Waktu Itu Pater Tore Dirancang Tiga Lantai Dan Kemudian Menjadi Gedung Terindah Dan Jadi Saat itu Mungkin Jadi Icon Jadi Icon Menjadi Salah Satu Icon Kota Palembang Sebelum Ada Jembatan Apera Dengan Jembatan Organ itu Jembatan Wilhelm Duluan Gedung Ini Water Toren Kalau Yang Jembatan Wilhelm Minabuk Itu Dibangun 1937 Kalau Ini Dibangun 1930 Jadi Gedung Ini Dibuat Sedemikian Dupa Sekoko Mungkin Dan Kemudian Ini Karena Tinggi Gedung Itu Bisa Dengan Naik Ke lantai Tiga Orang Bisa Memandang Landskip Kota Palemang Pada Waktu Itu Paling Tinggi Bahkan Kita Banyak Menemukan Foto-foto Di Masa Kolonial Itu Diambil Dari Lantai Atas Water Torrent Ini Water Torrent Itu Menariknya Ternyata Juga Diubungkan Dengan Gedung Lama Wali Kota Jadi Gedung Lama Wali Kota Diubungkan Dengan Sebuah Lorong Di Lantai Dua Itu Dengan Gedung Lama Dan Gedung Ini Tiga Lantai Yang Menarik Gedung Wali Dibangun Tiga Lantai Jadi Untuk Lantai Pertama Khusus Untuk Tidak Digunakan Untuk Keperluan Berkenaan Dengan Water Torrent Ini Di Gedung Lantai Pertama Dibangun Tiga Ruang Di Tengah Tengah Ruang Aula Yang Bisa Digunakan Oleh Masyarakat Pada Waktu Itu Untuk Semacam Gedung Pernikaan Sekarang Ini Jadi Bisa Dipakai Untuk Nikah Pada Waktu Itu Jadi Banyak Kita Kalau Sourcing Di Foto Lama Pesta Perkawinan Orang Eropa Termasuk Orang Orang Peribumi Yang Sanggup Bayar Bayar Disitu Itu Dilakukan Dilaksanakan Di Aula Water Torrent Ini Di Lantai Bawah Itu Gedung Mewah Pada Waktu Itu Jadi Yang Menurut Saya Sebuah Sejarah Juga Karena Saya Pikir Mulai Dari Masa Itu Orang Sudah Mengenai Pernikahan Di Gedung Dan Yang Menariknya Gedung Ini Setelah Aula Itu Dibagi Dua Sayap Sayap Kanan Dan Sayap Kiri Jadi Di Lantai Satu Itu Agak Lebar Dibandingkan Dengan Lantai Dua Dan Lantai Tiga Jadi Lantai Dua Dan Lantai Tiga Tiga Lurus Dari Tengah Tengah Sayap Ini Memang Agak Dilebihkan Nah Ini Yang Di sayap Sebelah Kanan Itu Untuk Tiga Dinas Tiga Instansi Pada Waktu Itu Jadi Instansi Pekerjaan Umum Kemudian Pajak Dan Kemudian Untuk Pelayanan Public Pada Waktu Itu Nah Kemudian Di Sayap Kirinya Itu Juga Ada Tiga Ruangan Tiga Ruang Utama Pertama Untuk Kantor Wali Kota Ruang Kantor Wali Kota Sendiri Yang Kedua Sekretaris Wali Kota Sekretaris Wali Kota Sekretaris Wali Kota Kemudian Yang Ruang Ketikanya Untuk Komisi Bersidang Di Komisi Komisi Yang Ada Di Dinas Yang Kita Kenal Di Masa Ini Dia Bersidang Ruang Rapat Jadi Tiga Gedung Menariknya Setiap Lantai Di Tiga Lantai Di Gedung Ini Di Hubungkan Dengan Tangga Dan Tangga Itu Dibuat Demikian Dupa Sebagus Mungkin Pada Waktu Itu Karena Selain Dibikin Dari Beton Jadi Dengan Teknik Cakar Ayam Pada Waktu Itu Juga Dilapisi Dengan Ubin Teraso Dan Semua Lantai Di Lantai Satu Lantai Dua Dan Lantai Tiga Semuanya Pakai Ubint Teraso Pakci Zaman Dulu Mewah Menjadi Gedung Mewah Pada Waktu Itu Yang disebut Dengan Ikon Kota Palemang Dan Yang Menariknya Kemudian Tangga Tangga Itu Juga Punya Pegang Alat Handlenya Handle Untuk Orang karena itu punya pegangan dan pegangan itu selain terbuat dari besi juga dibikin dari kayu jati jadi ada pinggirannya dibikin dari kayu jati orang tidak berpegang pada besi tapi berpegang pada kayu ini semacam teknis untuk agenis juga untuk kesehatan juga jadi gedung ototoran itu dirancang sedetail mungkin berkenan juga dengan kesehatan dan di lantai satu setelah lantai satu tadi gedung untuk pemerintahan kota kemudian di lantai duanya itu agak dia agak lebih tinggi lebih tinggi karena ini berkenaan dengan pengaturan keren-keren ledeng ini ke seluruh kota tadi jadi ada dua ruang yang pertama ruang untuk para teknisi dan pegawai kantor-kata kemudian di yang saya sebelahkan yang sebelah kanannya di depannya itu khusus untuk pipa-pipa pengatur air pengatur air ini setiap waktu itu bergantian di kalau keseberang ulu nanti mutar keran ini untuk yang kemasyarakat putar keran ini dan kemudian untuk ke perumahan talang semun ada kerannya tersendiri gantian gantian menariknya sumber air minum ini tetap dari sungai Musi tapi sudah di infiltrasi di filter di lantai tiga jadi lantai tiga itu merupakan filternya di gedung itulah ya di gedung itu itu khusus ada lantai tiga ini bak penampungan air minum itu kemudian selain itu ada khusus untuk laboratorium air jadi ada penyelidikan tentang air itu tingkat kejerniannya tingkat apa namanya campuran filternya segala macam itu ada di di lantai tiga dan yang menariknya di lantai tiga ini ada ikon juga yaitu bel bel untuk kota jadi eh bel ini setiap saat di waktu mulai misalnya di jam 6 pagi dia akan berbunyi jadi seluruh kota masyarakat kota tahu bahwa kalau misalnya bunyi pertama itu di jam 6 pagi nanti jam 12 sore bel di atas water toren ini berbunyi lagi menunjukkan jam 12 bunyi kedua nanti di jam 6 malam bel itu berbunyi lagi kemudian di jam 12 malam berbunyi lagi jadi dia sampai empat kali bunyinya untuk apa jam 12 malam ini menghentikan semua aktivitas di kota jam 11 bagai pengingat ya bahwa seluruh warga kota harus masuk rumah Oh ya atur ya istirahat tidur jadi ini pengaturan apa ya frame untuk pengaturan pemikiran pola pemikiran penduduk pada mengkalti masyarakat Iya Iya manis kaltirnya mungkin berubah ketika bel itu hilang tapi yang menariknya kota Palemang ini rentan dengan kebakaran yang menariknya jadi hampir setiap tahun muncul kebakaran-kebakaran besar gitu dan hampir setiap bulan muncul kebakaran-kebakaran bulan kecil itu ya Iya jadi karena pemukiman penduduk terbuat dari kayu memang terlalu dia akan apa namanya mudah terbakar terbakar gitu rentan dengan terbakar dan salah satu pengingatnya dari bel ini bel yang ada di lantai tiga jadi kalau ada kebakaran bunyi bel itu pasti berbunyi kalau bunyi tidak di jamnya itu berarti ada sesuatu ada sesuatu di luar empat periode waktu yang mengingatkan kepada penduduk pada tindak disiplin culture disiplin penemang jadi pusat kota nih ya Iya ini ikon yang luar biasa pada waktu itu Wow sangat menarik ya kantor ledeng ini satu gedung yang multifungsi sampai ada gedung petanya pula pertanyaannya Cak mana proses dibangunnya gedung ini yang maitu koko dan modern kabarnya cukup lama baru bisa terwujud kantor ledeng ini ketika kota Palemang menjadi kota otonom menjadi hementi itu ah Dewan kota mulai merancang untuk membangun jaringan air minum air minum tapi sampai dengan tahun dari tahun 1906 sampai dengan tahun 1920 tetap belum terwujud Nah salah satu hal yang menarik ketika kemudian tahun 1920 itu apa namanya mulai dirancang untuk muncul wali kota di Palembang salah satunya mulai dibangun kantor hementi jadi kantor hementi itu di di belakang gedung sekubu di belakang sosial itu itu dibangun ah gedung hementi Oh memang kemudian disengaja di sengaja gedung kemudian dibangun menjorok ke-ke di depan jalan-jalan apa namanya merdeka itu merdeka sekarang ini ini memang dibuat karena disitu memang sudah direncanakan untuk dibangun atur toren gedung-gedung ledeng ini tetapi yang menariknya kayak gini kemudian setelah wali kota pertama itu karena hanya satu tahun kemudian memerintah kemudian diganti dengan wali kota kedua nah wali kota kedua ini yang mulai eksekusi eksekusi untuk mewujudkan atur toren tadi di Palembang dan yang menariknya eh di dalam kas kota Palembang kas kan kas itu keuangan kota Palembang ternyata tidak memungkinkan Oh membangun water toren ini jaman Belanda tekan dalaca itu juga ya persoalan dana lalu kemudian dia membuat kebijakan yang tidak populer jadi sudah ada ide untuk membuat water toren ini kemudian dia membuat kebijakan yang tidak populer yaitu memotong gaji pegawai Belanda jadi pegawai-pegawai Belanda termasuk pejabat-pejabat Belanda itu dipotong gajinya untuk disisikan untuk membangun water toren ini dan itu dirancang dari tahun 1920 sampai dengan tahun 1928 selama delapan tahun gaji PNS-PNS jaman Belanda itu dipotong dan itu kemudian menimbulkan gejolak yang menariknya menimbulkan gejolak karena pegawai itu merasa berat untuk dipotong gajinya sehingga kemudian mereka mengadukan hal ini ke Dewan Kota atau Hementerat jadi Hementerat ini tempat pengaduan pada waktu itu karena posisinya sebagai Dewan Kota sayang sekarang tidak ada lagi Dewan Kota ini sebagai penasihat pemerintah kota sekaligus dia sebagai penyambung untuk ke pusat menariknya dalam pengaduan itu kemudian Hementerat membuat rekomendasi di mereka merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menyelidiki persoalan ini dan ternyata yang menariknya pemerintah pusat ketika menyelidiki ini wali kota tidak membuat peraturan terlebih dahulu jadi dianggap peraturan yang menyeleweng ini menariknya pemerintah saya bukan mengagumkan pemerintah kolonial kalau ada hal yang dianggap menyimpang ini pejabatnya langsung dipecat tegas ya tegas jadi ini yang agak berbeda dengan masa apa budaya Eropa seperti itu memang ya saya pikir iya gitu karena pada waktu itu yang paling utama adalah masyarakat dalam kerangka politik etis kalau masyarakat merasa dirugikan maka tindakan pemerintah belakang tegas terhadap berpihak kepada masyarakat pada waktu itu di kota Palembang sehingga kemudian yang menarik tahun 1928 wali kota kedua Lekop de Arwan Fail ini kemudian diminta untuk ke Eropa disuruh berlibur dalam tanah peti itu sebelum diganti sehingga kemudian dia tahun 1928 di akhir 1928 itu diganti oleh wali kota kedua wali kota kedua ini kamper titsing namanya tapi kemudian yang menarik kamper titsing ini tidak melanjutkan apa yang dilakukan oleh kantor edem ini lekop wali kota kedua Lekop de Arman dengan Pak Arman file itu dia justru mengutamakan pembangunan Skobo dan yang menariknya ternyata ketika membangun Skobo itu atau rumah bola ternyata Skobo itu ya Skobo yang kemudian menjadi gedung biskop Oh yang di belakangnya itu ya Rosita Mustika Mustika yang di zaman pasca kolonial menjadi biskop Mustika tetapi yang menariknya ternyata dia juga punya persoalan karena dianggap menggelembungkan dana hmm jaman Belanda itu agak-agak ini ya hari emang dari jaman dulu ya ya menggelembungkan dana kemudian diselidikin lagi ternyata eh data yang dikumpulkan oleh tim investigasi dari bat dari Batavia itu menyebutkan bahwa beliau memang di indikasi korupsi sehingga kemudian kampertising ini hanya dua dua tahun menjabat ini yang menariknya kemudian penggantinya wali kota ketiga Nissel Panlisa namanya Nissel Panlisa ini yang kemudian dia tidak saja mewujudkan kembali keinginan lekok di armand file itu eh Panlisa kemudian menginginkan bahwa kota Palembang itu sebetulnya di masa itu setelah malas masa Malaysia ya tahun 1928-1930 itu muncul melaysi atau keterpurukan ekonomi yang melanda India Belanda pada waktu termasuk kota Palembang walaupun tidak terlalu bisa dikatakan krisis moneter ya krisis moneter ya atau krisis dunia pada waktu itu sehingga kemudian di tengah krisis itu ternyata eh berdasarkan hitungan awalnya eh kas kota Palembang itu ada sekitar seratus seratus ribu gulden jadi dana awal seratus ribu gulden itu kemudian eh untuk membangun itu dia mengajak gubernur jeneral eh di India Belanda untuk berkunjung ke kota Palembang nah ketika berkunjung di kota Palembang itu ini yang menariknya Panlisa itu membisikkan jadi membisikkan bahwa dia pingin melanjutkan eh ide dari dearmand file itu duit seratus seratus ribu gulden itu yang sebetulnya yang sudah dikumpulkan oleh lekok dearmand file jadi kemudian oleh Panlisa ini dana seratus ribu itu diberitahu kepada pemerintah pusat lalu kemudian pemerintah pusat memberi respon dengan menambah dana itu jadi ada ada bantuan sebesar seratus delapan puluh gulden pada waktu itu untuk pemerintah kota sebagai modal awal untuk mendirikan water toren ini untuk mendirikan water toren jadi sekitar ada dua ratus delapan puluh gulden gulden pada waktu itu tapi dana yang dibutuhkan diperkirakan sekitar lima ratus gulden jadi pemerintah kota agak pusing juga ya untuk mencari dana kekurangan dana setengahnya lagi hampir dua ratus dua puluh gulden itu tapi kemudian yang menariknya pada waktu itu Panlisa ini membujuk dalam arti kata perusahaan-perusahaan besar yang ada di kota Kota Palembang dibujuk untuk memberi bantuan subsidi untuk membangun water toren ini dan itu tidak tidak memiliki kendala karena pada waktu itu perusahaan-perusahaan besar seperti NPM ini di konenlik netherland petrolium mascafi artinya perusahaan minyak di Sungai Gerong yang disuplai minyaknya dari dari utara dari daerah Jambi sampai Banyuas sekayu sampai Banyuasin itu kan kesana mengalirnya itulah di sepanjang jalan itu banyak sumur-sumur tua ya Iya dia NKPM ini berjanji akan membantu lalu kemudian BPM batavia petrolium mascafi yang ada di di sampingnya di pelaju yang sumber minyaknya dari daerah Pali sekarang ini Pali Moraenim dari sana minyaknya dialirkan ke Prabu Muli kemudian dari Prabu Muli dialirkan ke pelaju dua perusahaan besar ini gitu mereka siap memberi subsidi kepada pemerintah kota untuk membangun water toren ini dari dua perusahaan besar ini kemudian terkumpul dana sebanyak 500 ribu gulden pada waktu itu direncanakan membangun gedung water toren ini sehingga kemudian setelah dana terkumpul eh pan Nissel panlisa ini menariknya eh merenggul mulai merancang menuju menuju eh arsitek Belanda untuk merancang gedung water water toren di yang ada di yang ada di hal yang berarti waktu ada rencana bangun itu rancangan itu belum ada ya belum ada desainnya belum ada desainnya yang dipikirkan awal itu kan mengumpulkan dana setelah dana ini terkumpul baru kemudian diwujudkan dalam bentuk eh menuju arsitek merancang gedung water toren ini arsiteknya Senuib Senuib arsitek Belanda kemudian dibantu oleh van Hoitema van Hoitema ini membantu memberi bantuan kedua orang ini merancang gedung water toren arsiteknya lah ya iya yang dan kemudian ini yang menariknya ternyata itu diborong diborongkan kepada pemborong yang yang cukup bonafit pada waktu itu dia berpusat di Batavia tapi punya perwakilan di Palembang jadi di Jalan Talang yang kita kenal dengan daerah Talang Jawa sekarang Talang Jawa nomor 7 itu perusahaan olansi beton mascafik yang ada gedungnya sekarang tidak ada lagi tidak ada lagi ya kita apa ya agak tidak miris juga sebetulnya dengan kehilangan apa gedung perusahaan tersebut karena perusahaan ini juga selain membangun WhatsApp merancang memborong gedung water toren ini dia juga sebetulnya yang membangun pasar 16 milir dan pasar baru di depan pasar 16 milir itu jadi yang menariknya olansi beton mascafik ini kemudian dengan dana dengan merancang dana sekitar 500 gulden pada waktu itu mulai membangun gedung water toren ini dan yang menariknya ini termasuk pembangunan kilat pada waktu itu hampir seluruh perusahaan di kota Palembang pada waktu itu memberi sumbangan kepada berpartisipasi ya berpartisipasi dalam pembangunan water toren ini terutama dalam perlengkapan perlengkapan-perlengkapan gedung ini salah satu misalnya NKPM NKPM ini memberi apa namanya sumbangan dalam bentuk peralatan-peralatan termasuk meja kerja kemudian rak-rak lemari ya rak-rak lemari itu khusus untuk di ruang wali kota semuanya terbuat dari kayu jati dan kemudian BPM juga tidak mau kalah BPM ini menyumbangkan hampir semua ruang tunggu di aula pada waktu itu juga diberi sumbangan dalam bentuk meja-meja panjang yang terbuat dari jati dan tidak tidak saja di ruang tunggu tapi hampir semua ruangan pegawai di di lantai satu ini dibuatkan meja dan kursi dari jati dan kemudian perusahaan pihak-pihak bank ada tiga bank ada empat bank pada waktu itu empat bank besar NPM kemudian NIAB kemudian Ongho Bank dan kemudian juga DJB banyak bang-bang ini pada waktu itu kemudian memberi sumbangan dalam bentuk kaca kaca patri jadi kaca patri ini pada waktu itu sangat sedang tren-trennya di tahun itu sebagai pembatas antar ruang jadi antar ruang ini dipatasi dengan sekat-sekat yang terbuat dari kaca patri jadi selain batu di bagian bawahnya nanti di bagian atasnya itu disekat dalam kaca patri tapi menariknya kaca patri yang ada di ruangan ini tidak bisa melihat langsung ke ruangan sebelah kemudian perusahaan kongsi cina kongsi dagang cina juga memberi sumbangan dalam bentuk furniture artinya perabot-perabot hiasan hiasan yang semuanya terbuat dari motif-motif cina keramik-keramik cina itu dipajang di berbagai sudut lantai satu atas tren ini mereka berlomba-lomba ya berlomba-lomba bahkan perusahaan-perusahaan kecil misalnya perusahaan jam penyuplai suplai jam pada waktu itu perusahaan-perusahaan jam ini menyumbang jam dinding termasuk perusahaan elektrik penyuplai peralatan peralatan listrik pada waktu itu juga menyumbang lampu lampu lampu-lampu hias lampu hias dengan lampu utamanya itu bermerek Philip jadi lampu Philip itu sudah dikenal di masa kolonya iya sudah lama ya iya sudah lama menarik sekali bahkan firma Asgab juga tidak mau ketinggalan oh iya iya firma Asgab ini milik orang Arab tidak mau ketinggalan yang milik masyarakat Arab pada waktu itu mereka menyumbang rak-rak rak-rak buku yang terutama rak arsit pada waktu itu rak-rak arsit yang semua berurusan dengan masyarakat itu ada di sepanjang apa namanya lorong-lorong yang ada di ruang-ruang kerja tadi ini menarik jadi yang menariknya sebetulnya bagaimana pemerintah kota MNT pada waktu itu mengimpun dana-dana yang masuk dari masyarakat umum pada waktu itu ini yang menurut saya sebuah hal sebuah kerjasama yang baik pada waktu itu dan mungkin suatu kebanggaan perusahaan-perusahaan itu bisa bantu kali ya iya ini suatu kebanggaan dan bisa membuat apa namanya masyarakat itu berlomba-lomba itu hebat iya ini ada suatu kebanggaan masyarakat pada waktu itu jadi selain pegawai merasa nyaman bekerja di tempat itu juga setiap masyarakat yang ingin berurusan di wali kota juga merasa nyaman di situ demikianlah video Mangdayat mengenai kantor ledang ini kalau Mangce Bicek senang dengan video Mangdayat jangan lupa di like dan komen membangunnya share juga kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat mohon supportnya juga channel Mangdayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya agar Mangdayat bisa terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata dan dinamika kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!